Sejumlah petugas kesehatan yang biasa bekerja di Puskesmas Suradita, Kabupaten Tanggerang, satu persatu menjalani vaksinasi COVID-19 yang dilakukan Satgas Tugas. Dari 50 pegawai Puskesmas, sejumlah pegawai justru harus ditunda dan tidak bisa mengikuti vaksinasi dikarenakan tidak lolos uji screening yang dilakukan tim verifikasi. Faktor utama gagal vaksin karena mengalami hipertensi, demam, hamil, diabetes, dan penyakit penyerta lainnya. Di screening artinya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh pasien tersebut. Ada 16 kalau nggak salah itu, 16 pertanyaan yang dipertanyakan oleh petugas kepada pasien yang akan divaksin. Dari 16 itu apabila ada yang berbeda, ini secara otomatis ditolak melalui aplikasi. Atau begitu sedang ditanya, ternyata dia dalam keadaan demam itu ditunda pelaksanaan vaksinnya yang tidak sesuai dengan 16 kriteria itu. Saya kira itu. Oke, kasih. Bagaimana persiapannya tadi sebelum vaksin? Persiapan awal sih ya, cuma sarapan sih di rumah, yang tahunnya nggak kegadang, jadi biar pres aja paginya. Terus apa yang dirasakan setelah vaksin? Sekarang ini paska disuntik? Sekarang baru berkembangnya belum ada rasa reaksi apa-apa sih, Pak. Cuman emang tadi pres kita sempat tanya kalau reaksinya ada kalau lapar. Kalau nggak lapar ngantuk, cuma sekarang pasnya lapar. Tim jurnalis Sultan TV dari Tangerang memberitakan.